Yo, kita balik lagi ke programming Yang dimana kita bakal ngebuat webview disini Webview yang untuk menampilkannya itu ada dua opsi Kita extends G-Frame dan extends application gitu Nah, interestingnya disini Di webview itu kita bisa naruh link, nembak link dari Youtube Atau dari suatu website ke dalam G-Frame kita Ke dalam application kita gitu kan Nah, interestingnya disana Karena kita tinggal ngebuka dalam satu klikan Misal kita pengen buka music favorit kita kan di Youtube kan Kita tinggal satu klik langsung muncul semua tuh disana kan Dan ya, itu interesting kan Nah, disini aku sudah siapin ya channel aku Untuk ditampilin di dalam webview nanti Sekarang kita buat program ya Mm-mm-mm Hello world 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 Ya, this is here 613 coy Maka RAM Oke, sekarang kita ke Kita buat dulu Method webview nya Oke, jadi gini Kita inisialkan web Terus webview Nice Terus kita panggil Metode dari metode webview ini Get Get Engine Terus load Dia bakal muncul kisi-kisi string url Which is itu That's good Kita tembak dari link Youtube kita Ke sini Nice Oke Nah, ini Ada dua opsi untuk menampilkan webview ini Kita menggunakan gframe Atau kita menggunakan Karena webview cuma bisa di Webview itu ada di dalam package java fx Nah, jadi kita Kalau kita menggunakan gframe Itu harus ada Metode Yang untuk menyambungkan ke dalam Java fx nya gitu Jadi ya Yang pertama kita menggunakan gframe dulu ya Disini cut dulu Oke Kita gunakan gframe Frame Oke Sudah gframe nya Terus GFX Untuk panelnya Panel New Jangan memakai Gpanel ya Karena ini GFX ini khusus untuk Panel Yang ada di dalam java fx gitu Oke, sudah Terus kita masukin Platform Run later Oke, kita Kasih inisial di dalamnya Itu Eh Webview nya tadi Kita paste disini ya Yang webview kita buat di string tadi ya Di main tadi Oke, disini Terus kita masukin deh Di panel jfx panelnya Dengan panggil Panggil method panel Terus Set Scene Nice Right here New scenes Ya New scenes Right here Web Kita masukin Scene nya kita import Oke Jadi Ini sebenarnya Di dalam webview ini Ada Konfigurasi Metode Yang Dimana dia Apa ya Ngebentuk Ngebentuk dari Size Windows nya Cuma kita Kalau kita menggunakan Gframe It's oke Kita bisa Ngatur di Gframe nya Lalu di webview nya Itu bakal Tersinkron Sendiri gitu Oke Udah Terus Ini kan di Panel nya kan Baru Kita masukin ke Frame nya Frame Add Panel Terus kita atur Gframe nya Frame Set Size Okay 500 Per 500 Frame Set Visible True Terus Frame Disini Seharusnya Frame Set Location Relative To Null Close Operation Frame Set Default Close Operation Gframe Exit On Close Nice This is it Oke Jadi Lalu kita Coba deh Di dalam panel Sudah ditembak Set scene Set scene nya Sudah kita Tembak ke Web Terus Dari panel nya Sudah kita Tembak ke Frame Nice Nice This is it Bro This is it What should we Gonna Watch Mungkin disini Kita tonton Nice Ya what's up Welcome to Narami Sama seperti Kayak Link Youtube Misal kita Kita pengen cari Team Impala Bisa juga Bro Copyright Jangan Jangan Di Style Nice Tapi loading nya Agak Agak lama Ya Tapi Ya Ini cukup Untuk Langsung Dia ke Style Di Time Impala Jangan 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 Di Style Waduh Langsung Ke Time Impala Jadi ya Ini untuk Gframe Gframe Kalian harus Membutuhkan Yang namanya GFX Panel Karena Webview ini Usus ada di Package nya SDK Java FX Sebaliknya Kalau misal kita Menggunakan Oke Webview ini Hapus Ini Hapus Oke Frame nya Kita Hapus FX Panel nya Kita Hapus Begini Panel nya Kita Hapus Get Engine nya Oke Udah Benar Terus Kita Extends Extends Application Disini Dah Kita Import Terus Disini Nah Untuk Menu Tampilannya Itu Langsung Ter-overriding Bukan Bukan Yang ini Bro Kita Salah Import Sorry Sorry Not Responding Oke Kita Tunggu Sudah Nah Jadi Ini Salah Import Kita Import Bukan Ini Sorry Jadi Kita Import Di Java FX Application Lalu Lalu Kita Unimplements Method Terus Kita Buat Webview Di Sini Oke Terus Stage Stage Itu Kita Arch Zero Itu Kita Ganti S S S S Scene New Scene Web Terus Untuk Mengatur Layar Dari Set Preferred Size Kita Bisa Langsung Dari Sini 800 Per 600 Kita Bisa Langsung Disini Jadi Kita Disini Tinggal Tembak Gitu Ntar Kita Perhatiin Dulu Ada yang Kurang Set Scene Oke Terus Kita Launch Kita Coba Launch Launch Kita Let's See What Happens Here Hmm Hmm Apa ya? Apa yang salah ya? Stage method Stage method Kita benarin dulu Seperti biasa Stage Oh, ya, sorry Kita taruh void Terus disini baru ke launch Ini bedanya ya Ini application Dan yang sebelumnya itu tadi Itu Yeah, right Waduh Anjir Ini time impala lagi Nah, karena disini aku lihat tadi Stage.show Yo, I guess this is my video I hope you enjoy it And yeah, sorry for my debugging Tapi itu debugging cuma sebentar Kita cuma lupa untuk showing Showing the show gitu kan Showing the stage gitu Yeah I hope this is useful for you all That making more inspiration Yeah, I really appreciate it And I will see you guys later Bye-bye Bye-bye